Bang kalau udah ngambil gambarnya, balik lagi bang ya, yang merasa belum aksen ke saya, kalau gak usah lah, yang merasa belum aksen Terhormat pejabat utama Polda Metro Jaya dan hadirin sekalian yang berbahagia Ini kita merasa bersyukur bahwa setahap demi setahap Masalah pandemi di Jakarta terurai dan perjuangan kita belum selesai Kita harus terus menuntaskan tapi juga kita harus menyampaikan pesan kepada semua Bahwa kerja kolektif seluruh rakyat beberapa pekan terakhir ini sudah menunjukkan tanda-tanda berdampak positif Terhadap pengendalian wabah Karena itu kita bersyukur sekali pada pagi hari ini menyaksikan tren itu muncul Sama sekali belum tuntas dan tidak boleh kendor, tidak boleh longgar Masih banyak diantara kita yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit Masih ada sebagian dari kita yang masih belum bisa pulang ke rumah dengan leluasa Kalau kita perhatikan data-datanya Kita menyaksikan bahwa masih ada lebih dari 29.000 orang di Jakarta yang menjalani isolasi mandiri Masih ada 8.600 yang dirawat di rumah sakit Ada 1.400 yang dirawat di ICU Masih ada 3.900 yang berada di Wisma Atlet Dan mereka semua membutuhkan perawatan, membutuhkan fasilitas Oleh karenanya ketika Polda Metro Jaya menemukan kasus Di mana di sini ada fasilitas tabung oksigen yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat di Jakarta Kita menyambut baik Kita sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Metro Jaya Pandemi ini membukakan mata kita Di rumah sakit menyelamatkan nyawa sesama Ribuan petugas di lapangan mengendalikan mobilitas penduduk Ribuan petugas berada di lapangan di kampung-kampung Merawat mereka yang isolasi mandiri Mereka adalah pahlawan-pahlawan di dalam pandemi ini Di sisi lain, mengejar keuntungan komersial dengan cara yang salah Mereka berseberangan Kita menyaksikan pahlawan kemanusiaan Dan hari ini juga ada penjahat kemanusiaan Orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara-cara ilegal Di saat ribuan orang sedang membutuhkan Karena itu saya menganjurkan kepada semua Yang punya jejaring untuk importasi Untuk mendapatkan obat Dengan harga terjangkau Jadilah pahlawan Carilah barang-barang itu Untuk siapa? Untuk saudara sebangsa yang membutuhkan Bukan justru menjadi penyelunduk Bukan justru menjadi orang-orang yang Saya istilahkan dari penjahat kemanusiaan Alhamdulillah Polda Metro Jaya bertindak cepat Menuntaskan Dan ini mengirimkan pesan kepada semua Jangan sekali-sekali Menjadi penjahat kemanusiaan Di saat kita sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 Kita dukung terus Polda Metro Jaya menuntaskan kasus ini Beri bantu kejaksaan juga Sehingga tidak ada lagi orang yang main-main Kalau perlu Bapak Boda Ini dipampangkan Bapak Boda Pelaku-pelakunya itu Biar mereka sadar Bahwa tindakan ini Memalukan sampai anak cucu nanti Kalau petugas medis Petugas keamanan Itu kebanggaan bagi keluarga Tapi penyelunduk-penyelunduk ini Adalah memalukan bukan hanya keluarganya Terima kita semua Jadi saya berharap pada semuanya Jangan diulang Nah terkait dengan ini Dengan oksigennya Tapi oksigen Kami nanti akan memanfaatkan Tabung oksigen ini Untuk fasilitas-fasilitas Kesehatan di Jakarta Karena Kita semua di Jakarta Menyadari Bahwa Kebutuhan atas oksigen itu Cukup tinggi Bukan saja di rumah sakit Tapi juga mereka yang Menjalani isolasi mandiri Dan tabung seperti ini Ukurannya Kecil Mudah untuk ditransportasikan Mudah untuk digunakan Di fasilitas-fasilitas Seperti di rumah Kita berharap nantinya Langsung kita bisa Manfaatkan Sehingga warga Jakarta Yang menjalani Isolasi mandiri Khususnya Dan yang di tempat-tempat Fasilitas kesehatan Yang tidak memiliki Distribusi oksigen Secara tersentral Akan bisa langsung Memanfaatkan Kami Ingin memastikan Bahwa Oksigen ini nantinya Benar-benar Menyelamatkan Warga Jakarta Karena kita tahu Tabung ini Adalah barang yang Amat langka Sekali lagi kepada Boda Metro Jaya Dan seluruh jajaran Terima kasih Dan apresiasi Yang setinggi-tingginya Baik-baik sekalian Saya hormati Ijinkan Kami menyampaikan Sekali lagi Pesan kepada semua Bahwa Ihtiar kita Menuntaskan Pandemi Belum selesai Mari kita tetap Jaga peraturan kesehatan Dan bagi yang Belum vaksin Segerakan untuk Melakukan kegiatan Vaksinasi Di banyak tempat Tersedia Dengan begitu Insya Allah Kita akan bisa Mengurangi Risiko Keterpaparan Dan risiko Fasalitas Demikian Samputan dari kami Pada Bapak Boda Terima kasih Pada Bapak Boles Terima kasih Insya Allah Ini juga dicatat Sebagai amal soleh Bapak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih